Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Buya Jadi di suatu daerah ada masjid yang mana di masjid itu saldo khas masjid itu memang luar biasa banyak Masjid itu mempunyai saldo khas masjid yang luar biasa banyak Nah kemudian ada Istilahnya pendapat yang mengatakan bagaimana caranya Agar supaya Infak atau Sodakoh dari para jemaah Agar bisa Disosialisasikan atau Digunakan untuk membantu masyarakat Yang membutuhkan atau santunan anak yatim Nah kemudian ada usulan lagi Bagaimana katanya kalau Kropak masjidnya itu Misalkan ada 10 kropak Yang 5 Kropak infak Yang 5 nya lagi Dikasih embel-embel yaitu Infak sosial keagamaan Bagaimana hukumnya Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Infak untuk masjid Hendaknya Harus bukan hendaknya Digunakan hanya untuk kepentingan masjid Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid Renovasi masjid Untuk memberikan gaji kepada yang bekerja di masjid Tukang-tukang yang ada di masjid Seperti itu Enggak boleh dibawa ke tempat lain Keluar dibagi-bagi Dalam hal ini Enggak boleh orang Ber Pakai idenya otaknya sendiri Berawah ini karena duit banyak dibagi-bagi Enggak ada itu semua Itu bahaya sekali pengurus masjid semacam ini Keamanan dia Sampai dikatakan Quran Yang diwakafkan untuk masjid Enggak boleh dibaca tempat lain Karena kehormatan masjid ini Hak masjid yang harus kita perhatikan Enggak boleh tidak diperkenankan Bahkan kalau seandainya ada Tikar yang sudah rusak di dalam masjid Enggak boleh kok Anda sebagai pengurus masjid langsung Biarpun Anda tikar baru Lalu Anda bagikan Ke orang-orang yang membutuhkan Enggak boleh Agar tetapi Tikar itu nanti Rongsoknya itu dijual Karena takut mengotor di masjid Uangnya dikembalikan lagi ke masjid Nah kalau ingin membuat program Untuk nyantuni orang Maka buat program biarpun Diadakan di masjid pengumuman Atau disebutkan di masjid Bahasanya Ini ada program untuk membantu saudara kita Dibuat kotak khusus Maka uang yang masuk kotak ini Ditulis besar bahasanya Kota amal ini akan digunakan Untuk bantuan orang pikir Yang Anda dikirikan ke masjid Maka uang yang Anda di dalamnya bisa Setelah kita tidak ada tulisan untuk Berarti untuk masjid gak boleh Ini kadang pengurus masjid ini adalah Seenaknya sendiri Minjemin orang lain Orang tetangga Tapi duitnya sendiri pelit Idenya Ide membagi-bagi duit masjid Duitmu sendiri Duit kita baru benar Bukan duit masjid Kata-kata di masjid gak boleh Seenaknya sendiri Kalau duit kita lah oke Bagi-bagi siapa saja Cuma ada orang Kalau membagi duit masjid Maka paling senang Wah ide-nya cemerlang Wah dipikir cemerlang Duitnya sendiri gak boleh Pelit Mana cemerlang dia Ide gelap dia itu Ide gelap Kalau cemerlang duitnya sendiri Duit masjid tidak Karena masjid ini adalah Fungsinya besar Bukan hanya sekitar Untuk sholat berjamaah Jika ada dana kembangkan menjadi Tempat untuk ngaji di dalamnya Memuliakan orang yang datang Biar senang Mungkin disiapkan disitu Untuk bagi orang yang sholat Termasuk mungkin ada Apa saja Minuman dan sebagainya Tentunya yang wajar Jangan yang sholat berjamaah di masjid Setiap hari mendapatkan Sati lima tusuk Sepuluh tusuk Setiap sholat Ya gak benar begitu Yang wajar dong Artinya Sesuai Dengan umumnya Bagaimana menghidupkan masjid Misalnya Itu tadi Ada gembiar acara di masjid Misalnya acara Belajar atau kursus agama Disitu selama seminggu Dua minggu Lalu uangnya diambilkan Dari duit masjid Sah Karena apa Disini untuk kegiatan Di dalam masjid Tapi untuk dibagi-bagi orang Di luar Untuk sosial gak boleh Masjid-masjid Kalau kita ingin membuat Satu kegiatan sosial Melewat masjid Mimbarnya masjid boleh Tentunya dengan penjelasan Bahasanya Wahai kemuslimin Di hari cuma Khotep selatu Mengumumkan bahasanya Kita punya saudara Fakir di kampung Sebelah sana Ada kebanjiran Dan sebagainya Maka kami himbo Kepada para jawa Untuk bisa berinfark sini Ini kotaan infarknya Tulisannya begini Makanya masuk ke situlah Yang boleh dibagi Kalau tidak Gak boleh dibagi Hati-hati dengan uang masjid Jangan saya enaknya Hati-hati Jangan anda senang Bagi masjid Bagi duang masjid Tapi belit Bagi uang diri sendiri Biasanya bagi seperti itu Ide nya macam Merlang kayaknya Tapi gelap Kalau bisa bicara Untuk hartanya sendiri Gak boleh Uang masjid Aduh amanat Amanat Harus anda jaga Allah Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Wasohbihi Wasallam Sallallahu alihi wa alihi Sallallahu alihi wa alihi Sallallahu alihi wa alihi wa alihi Sallallahu alihi wa alihi wa alihi ka xa